Pemerintah akan segera membuat kebijakan khusus terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Di antaranya pemerintah akan membangun 170 tempat tinggal hingga mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi warga yang mengungsi. Hingga kini Gunung Sinabung masih berstatus awas. Ribuan warga yang tinggal di radius terdekat Gunung Sinabung masih berada di tempat pengungsian. Belum ada kepastian sampai kapan Gunung Sinabung berhenti bererupsi. Karena itu, pemerintah tengah membahas upaya untuk membangun tempat tinggal dan juga lahan pekerjaan bagi pengungsi. Presiden Jokowi berharap penanganan permasalahan pengungsi Gunung Sinabung cepat teratasi agar para pengungsi bisa hidup layak dan normal. Kita ingin mencerahkan pada siang hari ini, utamanya menyangkut hal yang berkaitan dengan Sinabung. Dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi yang memang harus segera kita reaksi cepat agar semua yang ada di lapangan bisa merasakan bahwa kita hadir dalam menyelesaikan persoan-pesoan yang ada di lapangan. Pada saat ini, di Sinabung sudah meletus kembali dan relokasi yang sudah kita siapkan juga rumahnya juga baru selesai kurang lebih 130 dari 370 yang akan kita kerjakan. Ini perlu dipercepat sehingga para pengungsi bisa didolong untuk masuk ke lokasi-relokasi, tetapi juga ada masalah yang lain. Bukan hanya masa tempat tinggal, tetapi juga masa pekerjaan. Terima kasih telah menonton!